Saya sama Kaisang sama, kalau pelaku usaha itu pasti kan ada yang namanya CSR, itu kan suatu panggilan ya. Tapi dengan CSR itu meskipun kita keluarkan uang puluhan juta, ratusan juta itu yang tersentuh itu orangnya dikit. Beda kalau kita terjun langsung menjadi politikus itu yang tersentuh dengan kebijakan kita itu pasti lebih luas. Jadi ya kalau tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Ya karena itu tadi, bisa menyentuh orang banyak. Kapan jadi? Melihatnya kapan? Maksud ketertarikan itu ada dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun? Oh enggak, mungkin lebih. Mungkin 20 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi? Sekarang tuh jamannya politisi mudah loh Pak. Iya kan? 20 tahun lagi melihat Mas Gibran? Ya, kalau saya melihat sekali lagi, saya melihat belum, belum Gibran, Kaisang ini belum, belum ada senang menuju ke situ. Oke. Tapi enggak tahu, tahu-tahu besok senang gitu enggak tahu juga. Orang bisa, hati kan bisa dibolak-balik. Hati bisa dibolak-balik. Tapi Mas Gibran, melihat makin lama politik kita kan makin banyak anak muda, anak muda makin tertarik sama politik kan? Oh iya harus gitu. Jadi yang namanya anak muda kan enggak boleh apatis ya. Jadi kita harus, apapun itu harus mulai politik. Jadi ya, kalau saya sekarang kan memang tidak berpolitik, tapi punya pandangan politik lah. Pandangan politiknya? Ya, tahu sendirilah. Ya, pandangan politiknya sesuai dengan ayah Anda? Ya, belum tentu juga. Belum tentu? Sering diskusi dengan Bapak ya, Mas Gibran? Mas Gibran termasuk salah satu yang paling sering diajak ngomong soal politik Pak? Ya, keadaan-keadaan saya melepas satu dua masalah politik, tapi kan saya melihatkan respon kan? Cara merespon sebuah peristiwa, cara merespon sebuah masalah politik, cara merespon sebuah kejadian, saya lihat semuanya. Ya, intinya saya masih melihat anak-anak ini masih sangat senang sekali ke bisnis. Ya, Sibah, kalau saya intinya ini apa? Pengusaha itu pasti bisa jadi politikus, eh politikus belum tentu bisa jadi pengusaha. Ini mulai kebuka, politikus belum tentu bisa jadi pengusaha. Kalau Pak Jokowi lebih banyak pengusahanya atau politikusnya menurut Mas Gibran? Sekarang ini. Masih lebih kental nuansa yang mananya. Buas, ngeles. Ya itu udah bisa jadi politikus juga, karena udah mau ngeles. Tapi akan ku kejar terus. Mas?